Karena Insinyur Soekarno pernah beberapa kali untuk dibunuh Layu, layu, layu Indonesia mercusuar dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampu Rasul Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Kali ini kita akan mengkaji tentang pendawa kembar yaitu Satrio Piningit Banyak yang bilang bahwa Satrio Piningit mempunyai kembaran Tetapi menurut saya pribadi, Satrio Piningit bukan kembar fisiknya Tetapi kembar jiwa dalam satu tubuh terdapat dua jiwa Yaitu pada dalam diri seorang raja Sosok laki-laki Sang Rajalah yang mengambil alih untuk melakukan semua petunjuk spiritual Supaya Sang Satrio Piningit mempunyai raga sendiri Agar bisa menunjukkan jati diri yang sebenarnya Saat ini Sang Kesatria masih dalam wilayah gaib Memisahkan jiwanya yang menyatu dalam diri Sang Kesatria Sampai sekarang, sosok Sang Kesatria itu pun masih dipingit Tidak ada satupun orang yang tahu Seperti paranormal atau spiritual Yang mampu menembusnya Karena sosok Sang Kesatria pun Dilingkari cahaya di atas cahaya Menurut saya, kembar dalam arti Hidup untuk kedua kalinya Seperti halnya Bapak Presiden pertama Yaitu Insinyur Soekarno Yang tahu atas sejati dirinya bahwa Ia adalah reinkarnasi dari Panglima Perang Karena dalam cerita Pandawa yang tak akan tembus dengan senjata apapun Karena Insinyur Soekarno Pernah beberapa kali untuk dibunuh Oleh seseorang yang tidak menyukainya Namun tidak tembus dengan senjata apapun Hanya keturunan Raja yang berhak Menduduki tahta di Nusantara Dan di seluruh dunia Dan akan mengenal dia dengan sebutan Gelar tersebut Yaitu Ratu Adil Saya pernah mengatakan Bahwa Satriwapiningit atau Budak Angon itu sendiri Adalah reinkarnasi dari Imapandawa Yaitu Arjuna bertujuan untuk membunuh Krishna untuk mewujudkan permohonan dan sebagainya Itulah kajian sedikit tentang pendawa kembar Yaitu Satriwapiningit Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Rayu 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 Indonesia mercusuar Terima kasih